Pemirsa siswi sekolah dasar korban pelecehan seksual oleh gurunya di Nias Sumatera Utara terus bertambah. Sedikitnya tujuh orang anak didampingi orang tua masing-masing telah melapor ke Polres Nias. Satu persatu siswi SD di desa Siwahili Gunung Sitoli Sumatera Utara diperiksa di ruang unit perempuan dan anak Polres Nias. Selain didampingi orang tua, anak-anak korban pelecehan seksual oleh Oknum Guru ini juga didampingi petugas Kementerian Sosial. Hingga saat ini sudah ada tujuh siswi yang melapor dan jumlah itu diperkirakan terus bertambah. Pemenuhan hak-hak anak terlebih-lebih untuk koordinasi dengan dinas yang lain, misalnya sekolah, bagaimana hak-hak pendidikan mereka biarlah terpenuhi. Kasus pelecehan seksual puluhan siswi SD oleh Oknum Guru AT terbongkar Sabtu lalu setelah salah seorang siswi mengadu ke orang tuanya. Ratusan wali murid yang geram, mengeruduk dan nyaris menghajar AT di sekolah. Namun AT kabur dan mengunci diri di dalam kelas. Menurut korban, setelah mencabuli siswa, AT juga mengancam korban untuk tidak melapor. Diduga aksi bejat guru ini telah berlangsung bertahun-tahun dengan korban berjumlah puluhan siswa. Dari Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Tim Liputan Ainyus melaporkan.